The commitment-nya aja lah di awal kayak gimana ngapain saya yang terlalu kamu awas ya giri-giri ya cuma juga karena kan di satu sisi juga abis itu saya bisa main film mencari gilal gitu Sebenernya bukan cemburu karena ke pasang apa ke lawan jenis ya cemburu karena cemburu karena dia bisa keluar rumah sedangkan gue enggak gitu dia bisa keluar rumah sampai seharian tapi kita di rumah aja nggak mana-mana nggak ngapa-ngapain cuman anak doang gitu itu kesel minta ampun sih itu ada jealous disitu cuman ya lama-lama mencari kegiatan yang positif gitu yang bisa keluar dengan bawa anak segala macem kalau dulu kan anak juga ibu baru masih agak takut kalau mau keluar tuh harus bawa orang harus disupirin harus segala macem tapi lama-lama ya kalau tergantung sama orang lain ya nggak akan pernah menikmati waktu gitu loh ya kalau pengen keluar ya keluar aja nggak usah nungguin bala bantuan dulu lah gitu pasti lah kalau kayak gitu pasti ada cuman lama-lama ya lawan mainnya dia gue kenal gue tau dia kenal semua jadi lama-lama ah yaudahlah gitu misalnya lawan main dia siapa A gitu kan oke mungkin belum kenal tapi teman-temannya dia teman-teman aku juga kenal gitu segala macem jadi bisa oh tau lah kira-kira orangnya nggak macem-macem nggak gimana gitu terus harus dilihat dari dianya juga sih tapi kalau dianya emang tidak gimana-gimana kita harus jelas gitu kan tapi kalau justru dianya gimana-gimana bukan berarti saya yang ke orang lain kan tapi yang kalau saya tegur adalah dia gitu oh dia nggak pernah bilang sih tiba-tiba terjadi lah ha 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 pilih hmm oh iya curang kan seniman kan seniman kalau ngasih pengertian itu dalam artian gimana ya karena dia kan juga pernah ngerasain syuting pernah tau rasanya syuting dipanggil pagi terus selesainya pagi terus kita cuma ngerjain satu scene malah banyakan didiemin jadi memang sedikit banyak tau tapi yang sifatnya teknis seperti itu tuh saya nggak perlu jelasin tapi mungkin yang saya perlu yang nggak saya jelasin lewat aksi adalah ya setelah selesai syuting tuh ya saya lebih banyak dirumah nggak yang ngapa-ngapain gitu karena kan apa ya kadang-kadang kalau di film itu kan beda sama pekerjaan lain ya kita senantiasa ketemu sama orang-orang baru kalau pekerjaannya selesai di seminggu kita mulai lagi berarti kita ketemu sama orang baru dengan ratusan kru dan puluhan belasan pemain dalam waktu seminggu bisa ganti gitu loh total gitu loh kayak ketemu orang-orang baru lagi gitu terus kalau sebulan berarti sebulan gitu jadi itu hal yang biasa yang akhirnya ngebikin saya jadi mati rasa gitu loh jadi kayak oh ya ganti lagi oh ya ganti lagi jadi udah kayak mati rasa karena karakteran di bawah juga beda-beda ya iya jadi yang penting dia lihat adalah konsistensi saya gitu loh nggak yang tiba-tiba dalam abis main film ini ternyata saya bergejolak gitu nggak juga gitu loh jadi semuanya itu hampir sama lah bagaimana saya ke orang lain ke lawan main ke kru ke kru baik itu laki-laki itu perempuan ya itu sama gitu jadi kalau dia ngelihat oh suami saya itu kalau main itu bukan sama teman-teman pemain film yang cowok gitu kalau dia nggak tiba-tiba bukan cuma cewek tapi yang cowok juga nggak biasa aja ya udah lah emang bukan profesional karena saya berpikir kalau ini kan kita kan kerja kan profesional ya terus kalau ada satu insiden kejadian ntar kedepannya pasti nggak enak mau ketemu lagi gitu loh jadi mendingan apalagi ketemu dia gitu misalnya kan itu jadi nggak enak jadi mendingan ya udahlah sebatas profesional aja ya kita kadang-kadang juga nggak meskipun itu di luar apa ya kayak kayak ya dia ngajak keluarganya kita ngajak keluarganya juga ya jangan kayak takut takut ada salah gitu loh kalau pernah minta izin paling kan cuma beberapa kali doang sih tapi nggak rutin pas apa-apa? pas lagi menerima peran apa gitu? eehh bukan izin sih mungkin ya konsultasi dalam arti misalnya gini aku dapet tawaran nih luar kota film A tapi syutingnya begini lawan mainnya misalnya aku belum tau atau nggak udah tau siapa gitu terus udah gitu lamanya sekian lama kira-kira gimana ya gitu loh paling gitu doang aja sih yang perlu dikonsultasiin adalah kalau syuting keluar kota lama banget yang bikin nggak balik-balik pulang ke rumah nah itu baru konsultasiin gitu atau pergi luar negeri pernah ya waktu itu kamu ya tempat tawaran yang luar negeri itu eh kemana ke bab dat atau kemana gitu itu terus ya gimana ya itu kan di kita omongin tuh masalah yang gitu bukan karena siapa lawan mainnya siapa ada apa gerangan dengan ceritaan kayak gitu gitu nggak sih nggak sih karena saya sama dia itu kita tuh malas drama kita juga nggak tau informasi yang disana diluar gitu oh kalau main sama ini oh gini kalau main sama ini jadi kita nggak tau juga oh iya maksudnya dia juga tau kalau saya tuh kalau semua temen-temen yang main-pemain film yang cowok juga saya juga nggak terlalu gaul-gaul amat gitu jadi dengar informasi dari mereka pun saya juga nggak tau iya makanya saking malas drama nya juga kan jadi apa yang terjadi dengan mereka ya kita nggak peduli juga yang penting pekerjaannya emang bagus untuk dia terus ada manfaat buat keluarga terus semuanya positif gitu ya dia kan juga mikirin nanti pas lagi ada apa anak-anak kan tiga anak terus punya tiga jadwal di saat dia lagi nggak ada ini bagi wakunya gimana pasti kan ini kepikiran juga gitu kecuali kalau misalnya aku bilang oh nggak aman kok santai kalau misalnya bisa ini bisa ya udah itu gitu itu kan sama-sama aja kayak dulu pas jaman-jaman saya main film Jakarta undercover kan kalau mainnya tuh film dan tema itu kurang bebas apa gitu tapi kan kalau dari saya kan nggak penting lawan mainnya siapa gitu mau si A, mau si B, si C mau dia pemain film mau dia DJ yang jadi pemain film mau dia siapa yang penting tuh ya kayak dia bilang itu dari saya aja dan saya tuh nggak perlu dikasih tau gitu the commitment-nya aja lah di awal kayak gimana ngapain saya yang terlalu kamu awas ya giri-giri ya percuma juga karena kan di satu sisi juga habis itu saya bisa main film mencari Hilal gitu yang isinya cuma saya sama almarhum jadi setemu berdua aja berdua jadi emang jadi kamu tau kan selamanya keputusan aku adalah murni karena aku suka skenario nya gitu itu nggak 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 peduli kemain siapa gitu loh jadi murni karena ini kalau tersebaran kalau saya pribadi sih kemain-kemaren nggak ada rasa khawatir kayak gitu ya soalnya yakin banget pas waktu dia baru mau mulai itu kita juga kan tau namanya syuting kan bukan berarti beneran gitu kan adegan yang berantemnya juga kan nggak mungkin beneran dan saya tau kru-kru nya juga dibalik itu kan juga mereka profesional juga jadi cedera kali maksudnya iya kalau bisa cedera-cedera kayak gitu ya paling kan harus dianya sih lebih hati-hati lagi paling parah itu leher kemaren Voxel 6 itu kemaren Voxel 6 itu itu kayak lehernya ketekuk gitu jadi ini kaki ini kepala jadi kak gitu loh lehernya gitu sampe bunyi terus abis itu manggil ada langganan saya gitu langganan keluarga juga terus dibenerin sama dia dibenerin terus apa namanya bukan soal-awarat ya apa soal kejepit jadi khawatir sebenernya gitu jadi khawatir awalnya nggak tapi pas tau ada yang pernah kejadian kayak gitu iya makanya seterusnya pas dia tau ada cedera kayak gitu kok bisa jadi kayak begitu sih bukannya harus begini-begini oh ternyata bisa kejadian juga ternyata cedera yaudah akhirnya lebih khawatir sih jadi nyam gitu